Intro Assalamualaikum bosku, selamat pagi, salam sejahtera dan selamat beraktifitas selalu Buat teman-teman, sahabat, para petani dimanapun anda berada bosku Jadi saya doakan semoga diberi kesehatan dan rejeki yang berlipat ganda bosku ya Jadi oke bosku, kembali lagi silbik bos channel petani muda 47 Ingin menjadi petani sukses bosku ke depannya ya Jadi di pagi hari ini bosku, sebelum saya lanjut ke videonya Alangkah baiknya bosku, ditekan dulu tombol like dan subscribe-nya bosku Dan kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan anda tinggalkan di kolom komentar bosku ya Jadi di pagi hari ini saya akan mereview atau saya akan mengadakan penyemprotan herbicida supremo 480 SL bosku ya Jadi ini adalah herbicida untuk pemataan sawah, bisa juga untuk kebun di lahan kering bosku ya Jadi saya akan mencoba ini bosku, produk dari DGW Dharma Gunawibawa bosku ya Jadi ini banyak kegunaannya bosku di kebun, untuk di kebun karet, kelapa, sawit, kakao, teh, kopi Bisa juga bosku sebelum ditanam atau di kebun sebelum tanaman Sebelum bercucung tanam di kebun bosku, bisa juga digunakan supremo ini bosku ya Untuk pembersihan lahan Jadi ini bosku isinya 1 liter jadi supremo 400 SL bosku ya Dengan bahan aktif isopropilamina liposat 480 gram per liter bosku Jadi untuk teman-teman sahabat para petani Di sini racun supremo ini adalah herbicida sistemik bosku ya Jadi ini fungsinya bosku untuk membunuh rumput atau menahan kurang lebih 1 bulan bosku ya Jadi oke bosku, nanti kita akan mencoba bagaimana hasil dari supremo herbicida sistemik ini Supremo 480 SL bosku Jadi untuk mengenai dengan masalah dosis bosku Saya akan menggunakan dosis 100 ml per tangki bosku ya 100 ml per tangki ini tangki EBA 16 liter bosku saya gunakan Jadi ini bisa 10 tangki bosku ini Jadi untuk teman-teman sahabat para petani yang ingin mencoba supremo 480 SL Bisa dicoba bosku untuk kebun, lahan kering dan untuk pemataan sawah Ini saya akan mencobanya bosku di lahan sawah bosku ya Di lahan, di lahan ini pemataan sawah bosku Jadi oke bosku untuk teman-teman sahabat para petani Saya akan mengadakan penyemperhutan bosku ya Jadi dengan dosis ini 100 ml per tangki bosku ya Jadi untuk teman-teman sahabat para petani Sebelum bosku, jangan lupa bantu like, share, komen bosku ya Dan yang paling utama bosku adalah tekan tombol subscribe-nya bosku Karena subscribe itu gratis bosku ya Dan supaya nantinya kedepannya saya lebih bersemangat Untuk meng-upload video-video seputar ram pertanian bosku Jadi kita akan takar bosku ya 100 ml saja 100 ml per tangki Ini bosku, ini takar rangian saya gunakan ini bosku adalah 30 ml bosku ya 30 ml bosku jadi kita akan langsung habiskan Karena isinya tinggal sedikit bosku ya Jadi saya sekali lagi saya ingatkan bosku dan rata-rata itu saya upload untuk herbicida untuk kumatan sawah atau lahan kering herbicida sistemik ataupun kontak bosku Rata-rata yang sudah saya gunakan bosku itu Baik kontak ataupun sistemik Rata-ratanya bosku itu saya gunakan rosis cukup 100 ml saja per tangki bosku ya Dan lumayan yang sudah saya pakai bosku hasilnya semua bosku memuaskan ya Rata-rata ini saya gunakan baik racun kontak ataupun racun sistemik untuk kumatan sawah ataupun di kebun bosku rata-rata 100 ml saja bosku per tangki ya Jadi itu yang selalu saya peras bekam bosku Kalau untuk teman-teman sahabat berpetani ingin mencobanya bisa bosku ya Silahkan cari untuk fotokopiot atau yang menjual di daerah anda bosku ya Jadi oke bosku saya akan lanjut untuk mengadakan penekrutan pemataan sawah bosku ya Ini rumputnya dia seperti ini bosku Jadi 100 ml per tangki saja bosku ya Jadi oke bosku cukup sekian informasi dari saya Jangan lupa bosku bantu like dan subscribe-nya bosku ya Karena subscribe itu gratis bosku gratis ya Tidak dipungut biaya seperti ini bosku Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.